Pedang Nabi Muhammad SAW Sahabat beriman, kalau benda berupa pedang ini merupakan senjata yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW Ketika melawan musuhnya di beberapa tempat Yang paling populer adalah Perang Al-Matur Pedang yang dimiliki beliau sebelum menerima wahyu pertama di Mekah Panjangnya sekitar 100 cm Pegangannya terbuat dari emas berbentuk dua kepala ulang Ini merupakan pedang peninggalan beliau yang dimuseumkan di Museum Topkapi Istanbul, Turki Ini pedang ini terbuat dari baja SUP 09 Springsteel ya teman-teman Ini tebas rantai dan tebas paku hingga tebas bambu Jadi ini kita singkat-singkat pedang-pedang yang langka Yang jarang dijual orang ya teman-teman Habis ini Asoka ya teman-teman Ada pedang Asoka, nah ini pedang Asoka Pedang Asoka ini punya orang Raja India yang bernama Asoka yang orang muslim Dan ini replikanya buatan karya anak bangsa ya teman-teman Walaupun replikanya pedang ini berkekuatan mampu menebas rantai dan paku Karena ini terbuat dari baja Springsteel SUV 09 ya teman-teman Habis ini nanti kita akan membahas pedang lain lagi Karena ini kumpulan-kumpulan tentang pedang-pedang yang jarang dijual oleh toko-toko lain ya teman-teman Ini adalah pedang keren ya Pedang Eropa ini teman-teman Pedang yang sangat berwibawa Karena seninya ini sangat bagus ya teman-teman Ini kalau katanya Orang-orang ini lebih mirip Al-Batar Handlenya karena ada kepala dua ular Tapi bilahnya mirip pedang Eropa Ini terbuat dari Perkyong ya teman-teman SUV 09 Nanti habis ini kita akan bahas pedang lagi Pedang India yang sama Tebas rantai dan paku juga Sama seperti pedang ini yang merah Nah ini juga pedang model pedang India Eropa ya teman-teman Antara pedang Eropa dan India Ini terbuat dari baja bekas mobil jeep wheelies Bekas baja mobil jeep wheelies ya Kan itu kan mobil jeep itu kan ada pernya tuh Pernya itu nah ini dia Pernya dibuat pedang dari bahan bekas Yang dijadikan pedang Ini dari bekas bahan baja mobil Per jeep wheelies Yang katana Jimny katana Yang suka buat naik-naik gunung tuh mobilnya tuh Ini dia Jadi seperti ini Ini juga bisa nebas rantai dan nebas paku ya teman-teman Sarung terbuat dari kayu senokeling natural ya Tanpa dicet Hanya di plistur saja Dan pegangannya juga Sangat elegan Dan bagus Nah saat sekarang kita akan membahas pedang delas kenji Pedang jepang Nah ini dia adalah pedang jepang delas kenji Sebenarnya sih ini bukan pedang jepang Melainkan mirip-mirip pedang mongol Yang dipakai oleh jengis kan Mirip-mirip sedikit walaupun agak beda Ini juga terbuat dari Baja pair Supe 09 Tebas rantai Dan tebas Paku Ketajaman sama Seperti yang tadi Sayat kertas dan sayat plastik Kalau ingin memesan Jangan lupa di Whatsapp Di nomor Whatsapp 08-58-08-15 Salah Di 08-15-8595-4797 Katana Sword Dragon Indonesia Channel Youtube Persatuan Ronin Samurai Pabrik Pedang Indonesia Terima kasih Terima kasih